Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bogenfil oke teman-teman sekalian ya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memilih batang untuk di setek di bunga sakura ini, nah ini teman-teman sekalian ya, walaupun ini sudah saya poti, tapi ini karena terlalu banyak cabang-cabangnya akan saya potong untuk bahan setekan, oke teman-teman ya ikuti saya ini teman-teman untuk batang anu bahan setekan kita gergaji dulu teman-teman ya ini teman-teman ya batang dalam setekannya kita ambil satu lagi kita ambil yang kecil saja ini nah ini teman-teman dan ikuti terus ya teman-teman ya agar teman-teman anu betul-betul memahami teman-teman ya ayo ikuti teman-teman oke ya teman-teman sekalian sebelum kita melakukan ya ditancapkan kepada anu media ini teman-teman alangkah baiknya karena tadi ini hasil apa ini hasil gergajian kurang bagus teman-teman maka sebaiknya kita perbaiki memakai pisau atau parang yang tajam teman-teman sekalian ya nah ini contohnya teman-teman nah ini teman-teman ya ini sudah bagus ya jadi kayak kulitnya itu tidak ada yang mengelupas seperti hasil gergajian tadi teman-teman sesudah itu ya teman-teman kita oles memakai bungisida nah ini teman-teman ya kita oles pakai bungisida atau antrakol teman-teman ya barangkali ada jamur-jamur di batang pohon ini kan bisa anu ini seperti ini teman-teman ya kita oles nah ini seperti ini teman-teman ya ini sudah teraduh sudah dioles pakai antrakol semua lalu teman-teman ya kita tancapkan dan ingat teman-teman ya untuk media ini teman-teman yang biasa saya pakai yaitu sekam ini 30% dan tanah atau pupuk kandang yang sudah jadi tanah itu 70% teman-teman sekalian ya lalu ini teman-teman kita tancapkan ya seperti ini nah kita tancapkan seperti ini teman-teman ya lalu ini kita tekan biar tidak goyang maksudnya teman-teman ya nah ini dan untuk lubangnya teman-teman ya karena ini tanahnya apa perbandingan tanahnya lebih banyak agar tidak terlalu lembab kalau memang itu di anu di daerah yang hujannya curah hujannya tinggi ini alangkah baiknya jika untuk ini teman-teman ya polybagnya kita perbesar lubangnya yang bawah teman-teman sedikit seperti ini teman-teman ya kita perbesar jadi apa agar tidak terlalu lembab teman-teman karena apa medianya itu mayoritas tanah atau 70% tanah 30%nya sekalian sehingga tidak terlalu lembab teman-teman lalu ini tinggal satu teman-teman ya kita lakukan penyetekan lagi teman-teman dan hendaknya teman-teman ya untuk seperti ini kita rapikan dulu nanti juga biar tidak mengganggu perkembangannya atau keindahannya teman-teman sekalian ya nah lalu teman-teman ini kita siram kita siram teman-teman ya ini campurannya ini pungisida teman-teman ya yaitu antrakol seperti ini teman-teman ini cara stek sederhana agar untuk perbanyakan bunga-bunga sakura teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat sampai disini dulu sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya dan jangan lupa like subscribe dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk anda semua